tidak laki kita bertemu dalam satu majlis ini supaya tepurok jangan kita punya prinsip hidup punya prinsip enak kemana dibawa kita nek ini usah maki dari pihak kumham untuk lembaga asimilasi kebetulan di DPD atau di MPR ini kan ada kegiatan sosialisasi empat pilar dana yang dikucurkan pemerintah lewat sosialisasi empat pilar ini kan lumayan besar kalau kita berbicara dengan empat pilar bukan hanya bicara tentang Pancasila, Udang-Udang Asar 45, BNK Tunggalika atau negara-negara Indonesia bukan terbatas hanya di situ bagaimana kita mengembangkannya dalam arti jangan sampai setiap kali kita melakukan sosialisasi masyarakat merasa terbebani atau membosen dengan kelihatan seperti itu lebih baik kita membuatkan adik-adik yang ada di mungkin mereka yang selama ini tidak terakomodir keinginannya sehingga mereka terjun ke pergaulan yang kurang baik baik narkoba, minuman-minuman keras baik kita berdayakan dananya ke situ